Pemerintah Kabupaten Muarujambi dalam waktu dekat ini akan melakukan perombakan seluruh pejabat Eselon 3. Hal ini sesuai dari hasil asesmen yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Muarujambi dalam waktu dekat ini akan melakukan perombakan seluruh pejabat Eselon 3. Perombakan pejabat ini bakal dikelar usai pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Muarujambi beberapa waktu lalu yang dilaksanakan selama empat hari. Sekda Kabupaten Muarujambi Budi Hartono menyampaikan, saat ini pemerintah Kabupaten Muarujambi telah melaksanakan asesmen untuk pejabat Eselon 3 dan asesmen ini merupakan upaya pimpinan untuk melakukan pemetaan terhadap kapasitas dari ASN itu sendiri. Sekaligus menguji kemampuan atau seleksi untuk mengetahui pemetaan agar pimpinan bisa memiliki kebijakan. Kita bisa mengetahui pemetaan terhadap kapasitas dari ASN itu adalah untuk melakukan pemetaan terhadap kapasitas dari ASN itu. Kita bisa mengetahui pemetaan kemampuan agar pimpinan terhadap kapasitas dari ASN itu. Setelah asesmen ini, pimpinan atau kepala daerah bisa tahu di mana pejabat tersebut ditempatkan. Selain itu, saat ini ada beberapa posisi pejabat Eselon 3 yang kosong karena ditinggal oleh pejabat yang bersangkutan, seperti pindah dan pensiun. Hal tersebut harus diisi. Namun demikian, Sekda belum bisa memastikan kapan akan dilantik pejabat tersebut, sebab hal ini merupakan kewenangan dari pimpinan. Terima kasih sudah menonton!